mobil bekas kecelakaan gak semuanya dibawa pulang oleh pemiliknya malah sebagian besar teronggak atau terlantar di kuburan mobil bekas kecelakaan lalu lintas ketika berkunjung ke sini pasti kalian bakal kaget dan merasa seram di sini banyak mobil dan truk bekas kecelakaan yang dibiarkan teronggak begitu saja pulang mobil tersebut bukan sedang sengaja diparkir oleh pemiliknya ya sebetulnya banyak tempat penampungan mobil bekas kecelakaan dan salah satunya itu salah satu kuburannya yaitu berada di lahan dekat pintu tol jatiluhur di pulau karta Jawa Barat yang seperti kalian saksikan di video ini bisa kita lihat ada senyumlah mobil yang rusak bahkan tak terlihat jelas lagi bentuknya kondisi mobil truk dan bus disini itu bermacam-macam kondisinya tergantung tingkat tragisnya kecelakaan ada mobil yang bagian kacanya pecah bagian depan kacanya pecah lalu bagian depan penyok parah hingga gepeng tak berbentuk yang gepeng itu biasanya memang benar-benar tragis sekali ada juga kendaraan yang berkarat dan sudah dikelilingi tanaman ya kalian tahu sendirilah namanya juga kuburan mobil nggak mungkin dong kalau isinya seperti mobil dealer tak hanya minibus atau ada ada pula truk dan kendaraan besar lainnya yang tak kalah membuat tempat ini semakin angker dan terlihat seram adalah benda-benda yang masih berada di dalam mobil jadi mobil itu kecelakaan lalu benda-benda tersebut masih tertinggal tak jarang di dalam mobil masih ada barang-barang korban kecelakaan yang tertinggal atau memang benar-benar lupa diambil misal ada boneka bantal bungkus DVD bertuliskan conjuring ini lebih serem lagi udah terlibat kecelakaan terus di dalam mobil berisi bungkus DVD bertuliskan conjuring pula kemudian ada kotak P3K menurut Mas Dendani Mas Dendani itu adalah petugas jasa marga kebetulan dia bertugas di pintu tol tersebut dia menerangkan kuburan mobil bekas laka lantas ini memiliki luas lahan 60x30 meter lumayan luas sih dan sudah ada sejak lima tahun yang lalu dia itu menjelaskan pada tahun 2019 ini berarti kira-kira di tahun 2014 itu sudah berdiri atau sudah ada terakhir sempat penuh oleh mobil besar pada tahun 2018 2016 kemarin tuh mobil yang ada di sini bekas kecelakaan dan rusak ringan sampai rusak yang memang betul-betul tak berbentuk lagi itu adalah tuturan Mas Denden menurut ceritanya Mas Denden ya menurutnya barang bawaan dari korban kecelakaan yang meninggal dunia masih utuh tergeletak di lahan tersebut di sini hanya penyimpanan sementara saja tapi ada juga tuh yang nggak diambil sampai 12 tahun lamanya tapi gini ya selain kisah tragis dibalik mobil-mobil dengan kondisi rusak parah yang ada di sini ada pula macam-macam kisah mistis yang dialami oleh warga sekitar lokasi tapi ini saya hanya menyampaikan cerita saja saya juga tidak tahu kalau cerita itu emang betul-betul terjadi atau memang hanya kekayalan semata jadi begini salah satu seorang warga sekitar kita sebut aja namanya itu Baba dia itu menjelaskan bahwa baru-baru ini ada kejadian mobil nyala sendiri dan tiba-tiba goyang mobil tersebut dan itu terjadi pada mobil Grand Max yang beberapa minggu lalu terlibat kecelakaan yang mengakibatkan penumpang di dalam mobil tersebut meninggal dunia nah dia menambahkan bahwa di dalam mobil itu masih banyak berkas bercak darahnya menurut kalian gimana benar atau enggak cerita itu dan menurut kesaksian warga lain nih bahwa di tempat tersebut juga sering sekali terjadi penampakan-penampakan sosok makhluk astral ya begitulah namanya kita juga masyarakat Indonesia sudah kita pastikan kita itu dekat dengan hal-hal mistis seperti itu tapi ada pun kalian mau percaya atau enggak itu terserah kalian dan ini hanyalah cerita terima kasih dari saya silahkan lanjutkan menonton videonya selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!